Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Tomiri, host Infopat Tani Rokad Hilir Dalam rangka Bincang-Bincang Berempat atau Popcast Infopat Tani Kali ini kita berada di kolam renang M.A.Zrul ya Kepulauan Pembatan Sike, yaitu di kafe-nya kali ya Ini sangat luar biasa sekali Ini bincang-bincang berempat kali ini sangat berbeda daripada sebelumnya Karena bincang-bincang sebelumnya kita adakan di studio kita Tapi kali ini kita berada di alam terbuka ya Pak ya Dan kemudian juga ada pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa Tempat mainan, rekreasi dan sebagainya Yang bisa dijadikan referensi untuk hiburan keluarga Oke, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema Yaitu tentang pertanian melenial ya Pak ya Oke, tentunya dalam hal ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa Yang sangat memotivasi, menginspirasi kita semua Beliau tak asing lagi sebenarnya Beliau adalah ketua kontak tanin nelayan andalan Kabupaten Rokan Hilir Sekaligus penyuluh pertanian swadaya Yaitu Bapak Alkapistikno Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Oke, sebelum kita masuk nih Pak ke bincang-bincang kita kali ini Pertanian melenial sendiri Apa itu pertanian melenial itu? Ya, jadi baik sahabat tani dimanapun berada Petani melenial itu adalah petani muda sebetulnya Yang mereka usianya juga dibatasi antara 18 tahun sampai 36 tahun Atau bahkan bisa lebih Nah, mereka berbudidaya pertanian atau berusaha tani Dan biasanya petani milenial itu potensial sangat luar biasa Karena mereka menguasai teknologi Kemudian bisa mengakses informasi-informasi tentang teknologi pertanian Jadi kemudian dia padukan antara usahanya dengan sumber daya manusia yang dia miliki Dan kemudian dipadukan dengan sumber daya alam yang ada Sehingga biasanya karena dia menguasai akses informasi Tentunya pasar juga di mereka kuasai Sehingga biasanya petani melenial ini akan lebih maju ke depannya Jadi pertanian melenial ini adalah salah satu harapan bangsa nih Pak ya Untuk menyiapkan pangan kita di masa akan datang Termasuk regenerasi Regenerasi ya Sebenarnya bagaimana menurut Bapak nih pandangan kita terhadap minat petani ini Minat petani kalangan melenial ini Kalau dulu kita misalnya ketemu 100 orang pemuda Kalau kita tanya siapa yang bercita-cita jadi petani Ini kalau dulu itu mereka enggan untuk menyampaikan cita-citanya ingin menjadi petani Karena orientasi mereka petani dulu itu sangat identik dengan kemiskinan Identik dengan keterbelakangan Nah namun hari ini usaha tani itu sangat menjanjikan Usaha tani itu sangat menjanjikan Karena kalau kita lihat sumber daya alam kita sangat berpotensi untuk budidaya pertanian Nah jadi kalau sumber daya alam yang bagus ini yang subur dan sebagainya ini tidak kita kelola dengan baik Itu sangat rugi kan Sayang sekali Iya sayang sekali Dan kemudian sekarang lapangan pekerjaan yang menjanjikan itu memang di pertanian Memang di pertanian dalam arti berusaha tani ataupun agribisnis begitu Nah itu sangat luar biasa hari ini Jadi kalau kita tanya sekarang pemuda Karena sudah banyak referensinya Banyak akses yang bisa mereka terima Nah yang dulunya mungkin hanya satu orang yang tunjuk tangan dari 100 pemuda Di cita-cita yang menjadi petani Sekarang bisa lebih Jadi sekarang ini ada yang punya slogan-slogan baru nih Saya bangga jadi petani Ini salah satu ideal Apa namanya ide dari pemuda tani kali ya Supaya lebih semangat gitu ya Oke kita bercerita tentang petani belenil nih Kira-kira usaha apa nih yang paling menjanjikan nih Khusus bercerita di bidang usaha tani yang ada di sekitaran kita sekarang Iya Jadi kalau di sekitaran kita terutama kecamatan Rimu Menintang Bupaten Rokan Hilir Ini dalam sektor pangan Sektor pangan ini sangat menjanjikan di tempat ini Karena untuk sekabupaten Rokan Hilir perlu diketahui Yang IP 200-100% itu hanya ada di Rimu Menintang Dan bahkan ke depan ini sudah mulai akan menjadi IP 300 Sudah dicanangkan ya Sudah dicanangkan oleh Baik oleh penyuluh atau pemerintah Nah ini sangat bagus sekali Andai kata sudah IP 300 di kecamatan Rimu Menintang Karena Rimu untuk rata-rata produksi Itu tertinggi di Rokan Hilir itu ada di Rimu Menintang Kalau untuk padi misalnya Itu 1 hektare bisa rata-rata 7,5 ton Per hektare Itu rata-ratanya Pak Karena ada yang kita jumpai petani yang ada yang bisa 1 hektare 12 ton Nah ini sangat menjanjikan Jadi kalau untuk Rimu Menintang itu khususnya adalah pangan Tanaman pangan Itu sektor usaha tani yang menjanjikan Nah kemudian Jika sektor pertanian ini dipegang oleh pemuda Ini akan lebih canggih kita katakan Lebih canggih dan bisa lebih profesional Karena pemuda bisa mengakses informasi-informasi Dan pemuda ini akan lebih canggih dalam mengelola usaha tani Barangkali kalau dulu petani kita hanya sektor hilir Nah sekarang kalau pemuda yang memegang Ini bisa sampai sektor Maaf tadi sektor hulu Kalau pemuda yang memegang bisa sampai sektor hilir Hilir ya Dari proses produksi sampai ke pasca panen Pasca panen Nah kalau sudah sampai pasca panen Berarti dia sudah beragribisnis Orientasinya sudah agribisnis Nah ini sangat luar biasa Dengan melalui media yang ada Media sosial dan sebagainya Mereka bisa memasarkan dengan cara online dan sebagainya Ini sangat luar biasa Terus kemudian bercerita dengan potensi yang ada Adalah tentunya tanaman pangan Khususnya di Rokan Hilir ini sendiri gitu ya Pak ya Nah selain dari sektor-sektor yang Apa tadi yang hilir tadi Yang hulu dan hilir tadi Kira-kira sektor pertanian apa nih Yang bisa digeluti oleh pemuda-pemuda kita Nah selain sektor pangan untuk hulu dan hilirnya Mereka juga bisa menggeluti sektor horti Hortikultura Hortikultura contohnya misalnya Batu hampar, tanah putih, wujud dan sebagainya Serta bagansi lembah Itu mereka bisa untuk sektor hortikultura Berarti sesuai dengan potensi Potensi alamnya Alamnya masing-masing gitu ya Kemudian juga sumber daya manusianya Sumber daya manusianya Nah itu Dan kalau kita sekarang kita lihat Pak Tomiri Itu sekarang sudah banyak kalangan pemuda tani Atau petani milenial yang sarjana-sarjana Mereka berusaha tani sekarang Bisa saya contohkan Misalnya ada Mas Arief namanya di batu hampar itu Dia hanya berbudidaya bawang merah saat 20x20 20x20 ya 20x20 meter Dua rantai Satu rantai Satu rantai Itu bisa menghasilkan 16 juta Itu hanya dalam waktu dua bulan setengah Dua bulan ya Dua bulan setengah Nah ini sangat luar biasa Ini sangat berbeda dengan pendapatan Kalau kita bandingkan seorang pegawai gitu Pak ya Banding petani saat ini ya Sangat menjanjikan seperti ini Dan perlu juga saya sampaikan informasi Di batu hampar itu Ada yang petani itu panen cabai hingga 10 ton 10 ton ya Iya Kalau kita kalikan saja harganya 35 ribu rupiah Berarti dia sudah mendapat penghasilan 350 juta rupiah Lalu kita potong untuk biaya produksinya 150 juta Dia masih mengantongi uang sekitar 200 juta Dalam waktu 3 bulan Nah ini kalau kita lakukan secara profesional Iya Nah itu Jadi sangat menjanjikan Pak Nah sekarang kita sudah nampak nih peluang-peluang bagi Apa namanya Bagi petani-petani milenial Atau petani-petani muda yang baru muncul Ingin berusaha Sudah banyak peluang-peluang di depan mata Baik itu dari sektor hulu sampai ke hilir ya Pak ya Nah sekarang Karena sudah ada juga melakukan Ini kira-kira prestasi apa nih yang didapatkan nih Oleh petani-petani kita Jadi petani-petani kita terutama khususnya petani muda Pak ya Petani muda atau petani milenial Di daerah kita sudah cukup berprestasi Ada mereka sudah membentuk khusus kelompok tani milenial Kelompok tani milenial Magang Korea Selatan Untuk bidang pertanian Sangat luar biasa Sangat luar biasa Nah ini tentunya Butuh pendampingan Butuh pendampingan Nah jadi mereka butuh dampingan Butuh pembinaan Butuh motivasi Sehingga mereka semangat Untuk melaksanakan kegiatan bertani ini Berusaha tani ini Dan saya yakin Pemuda milenial Atau petani milenial Kedepan akan lebih bagus Jika mereka bisa mengakses Informasi teknologi dan sebagainya Karena mereka SDMnya sudah mumpuni Kemudian Potensinya juga mendukung Jadi Setelah kita mendengarkan nih Kiat-kiat mungkin ada usaha-usaha hulu maupun hilir Nah kira-kira persiapan apa nih Yang perlu kita dukung Baik itu dari segi pemerintahan Maupun persiapan petani milenial itu sendiri Iya Jadi untuk pertama persiapan untuk petani milenial itu sendiri Pertama Para petani milenial atau para pemuda Saat ini tidak Bukan saatnya lagi kita gengsi untuk berusaha tani Karena usaha tani hari ini Tidak sekolot Dahulu Berarti sekarang ini adalah petani yang milenial Bukan kolonial lagi ya Pak Bukan kolonial Nah sebab seperti kita Ketahui sendiri Pemanen padi hari ini Satu hektare hanya satu jam Selesai Dengan teknologi Teknologi ya Nah kemudian hari ini juga Penyeluhan juga bisa melalui media sosial dan sebagainya Media elektronik dan sebagainya Jadi petani hari ini tidak sekumuh petani dulu Petani hari ini hasilnya bukan sesedikit petani dulu Nah petani hari ini jika kita banding dengan pekerjaan-pekerjaan lain Dia sangat menjanjikan dan dia sangat menghasilkan ekonomi yang luar biasa Lebih menjanjikan Lebih menjanjikan Lebih menjanjikan Dengan Perlu kita garis bawahi Pemuda itu perlu dibiner Pemuda itu perlu didampingi Dan pemuda itu perlu diberi sarana dan prasarana Supaya mereka terarah kegiatannya Nah jangan tinggalkan pemuda Karena Karena kalau pemuda hari ini tidak mau bertani Siapa akan meneruskan kegiatan pertanian hari ini Karena petani itu adalah pejuang pangan terdepan Salah satu maju mundurnya satu daerah Itu apabila pangannya cukup Ya pangannya cukup Nah sementara potensi sumber daya alam kita sangat menjanjikan Yuk sama-sama Petani kita dorong Petani kita dampingi Petani kita motivasi Petani kita apresiasi Untuk berusaha tani Di daerah kita ini Oke Mungkin cukup perbincang kita pada hari ini Pak Sangat luar biasa sekali Mudah-mudahan ini memberikan motivasi juga Kemudian juga Menambah semangat kita Untuk selalu berusaha tani Di bidang pertanian tentunya Jadi Mari kita sama-sama kuatkan slogan kita Bangka jadi petani ya Pak ya Bangka Oke itu dulu pemerintah Bincang-bincang podcast kita pada hari ini Kita saat ini berada di KP-nya M.Ajrul Juga ini salah satu rekomendasi Bagi keluarga Untuk melakukan wisata keluarga tentunya Dan Di sini juga banyak potensi-potensi pertanian Sebenarnya yang perlu kita gali Di daerah sekitaran Rimomintang Khususnya di Kecamatan Rimomintang ini Agar kita lebih termotivasi dalam hal Untuk menyiapkan pangan di Indonesia ini tentunya Mungkin itu dulu Pak Jangan lupa Dukung kami terus di channel Infopatani Rokengilir Agar memberikan informasi terbaik Tentunya Dengan cara subscribe Like Serta share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sambil menikmati makan Sambil menikmati Terima kasih Terima kasih